Ata itu udah haram banget, udah haram Karena gue pernah lho muncul dia Dia tidak suka dengan karyanya Bukan dengan orangnya ya Dengan orangnya ya pasti ya Gak pengen kenal Hahaha Bang Atan, setanggapannya dong soal Kulus yang bilang katanya Haram gitu dengan konten Bang Atan Eee... apa ya Rame Uus sebut haram konten Barang Atanilintar Sang Youtuber beri reaksi mahal Hingga Aurel Pasang badan bikin Uus Auto malu Warganet rame-rame ikut Sentil begini Belum lama ini komedian sekaligus Presenter Uus kembali jadi sorotan banyak pasang mata Hal itu terjadi setelah Uus menyatakan haram Untuk membuat sebuah konten Bersama Atanilintar Entah apa yang terjadi Meski mengaku Tak mengenal Atan Namun Uus mengaku Enggan terlibat proyek bersama sang Youtuber itu Sonta ucapan Uus tersebut menuai reaksi keras di masyarakat Beragam komentar pedas dan jinir pun rame-rame membanjiri sang presenter Beberapa netizen berkomentar agar Uus berkaca Tak sedikit pula yang berkomentar Uus bakal diam Kalau sudah ditapuk uang sama Atanilintar Namun melihat komentar-komentar julid netizen Uus Kembali bereaksi Melalui akun media sosialnya Ia terlihat emosi dan menuliskan kata-kata diduga kembali menyedir Atta Lantas bagaimanakah reaksi Atanilintar setelah ramai jadi perbincangan publik Terkait sindiran Uus Hingga diperbincangkan Ditemui awak media Youtuber 27 tahun itu justru memberikan reaksi tak terduga Alih-alih membalas pernyataan Uus Atta terlihat Enggan meladeni Dininya justru mengaku tengah berbahagia dengan keluarga kecilnya dan kelahiran sang putri Ataupun Enggan berkomentar terkait Uus Namun meski Atta Enggan berkomentar Sebagai seorang istri terlebih tengah habis melahirkan Tentu hal tersebut mengganggu Aurel Ia pun terlihat ikut pasang badan membelas sang suami Mengubah video sang suami yang berisi Bahwa ketika ia bertemu orang hebat tak pernah membenci orang Orang yang biasa membenci merupakan orang yang memiliki kesakitan dalam dirinya Membenci tak akan pernah menang dan orang menang tak pernah membenci Ucap Atta dalam cuplikan video lama yang diunggah kembali oleh Aurel Aurel juga menyebut jika mereka berdua tak pernah memaksa orang lain untuk suka kepada mereka Bapaknya Amina Kita tidak pernah meminta orang untuk suka sama kita Ucap Aurel Hermansyah Istri Atta itu pun mengaku salut kepada sikap sang suami Karena selalu bersabar Kalah dihujat oleh orang lain Tak cuma itu bahkan menurut Aurel Atta adalah orang yang luar biasa Lantaran tak pernah punya dendam Unggahan Aurel tersebut pun bakskat mat uus Hingga para warganet ramai-ramai membanjiri unggahan Aurel Mereka pun ramai-ramai memberikan semangat untuk Aurel dan Atta Halilintar Dan berkomentar agar tak perlu menggubrisnya Wah kita doakan yang terbaik ya pemirsa Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triono Agar tak ketinggalan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys Dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami Jangan lupa subscribe